Intro Penasihat ahli Kapolri yang merupakan guru besar politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran atau Unpat Padung Prof. Muradi mengungkap adanya sosok KK Asuh yang mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Brigadir C. KK Asuh tersebut mencoba membantu mantan Irjen Verdi Sambo agar divoni seringan dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Menurut Prof. Muradi, KK Asuh tersebut membuat Verdi Sambo merasa aman dan berani hingga berada di atas angin. Prof. Muradi mengungkap istilah KK Asuh merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun dan masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara. Muradi berujar ada tiga orang yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir C, yakni pelaku langsung, orang yang terlibat langsung, dan orang yang tak terlibat langsung tapi ikut di dalamnya. Menurut Muradi, ketiganya mencoba melobi petinggi korps Bayangkara untuk meringankan hukuman Verdi Sambo. Sosok KK Asuh yang masih aktif itu menurut Muradi menduduki posisi strategis di Polri. Muradi mengatakan sosok tersebut masih membela Verdi Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Dikatakan Muradi sosok KK Asuh itu yang membuat Sambo berani karena merasa aman. Menurutnya, Polri harus menuntaskan terlebih dahulu orang-orang yang dianggap memiliki kontribusi dengan posisi Verdi Sambo. Muradi pun meminta agar kepolisian tak takut mengusut keterlibatan KK Asuh tersebut. Pasalnya jabatan di institusi polisi sama dengan di tentara yang bekerja dalam garis komando. Prof. Muradi menilai langkah pengusutan keterlibatan para senior kepolisian ini penting agar proses persidangan kasus Sambo berjalan hingga tuntas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!